Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Digger Kembali lagi dengan saya Dimas Jadi kali ini kita bakalan Agak melenceng sedikit Disini saya baru saja membeli Sandisk Extreme HDHC Yang jelas ini Memori Buat kamera Kenapa saya beli ini Dan ini juga saya memberikan Tips atau trik Atau tutorial Kenapa kamera kalian Kamera utama yang paling Sering lah ya, Canon atau Nikon Itu buat video itu Atau buat foto yang cepat-cepat itu Biasanya nge-loadingnya lama, apalagi buat video itu Kadang gak bisa guys, baru beberapa detik Udah langsung nge-blank Langsung, bukan nge-blank, langsung berhenti Itu karena Disini saya punya 2 SD Card, disini masih baru Belum dibuka ya, jadi ini SD Card Lama saya ini mereknya kalau gak salah Sony Tapi ini Misalnya ada kecepatannya itu 15 Mbps Dan ini juga yang Kelas 4 Jadi disini saya udah beli Yang 90 Mbps Kecepatannya udah kelas 10 Extreme Ya, jadi Karena ini masih Kecil banget Kecepatannya Jadi setiap Saya buat video yang 10 Yang Resolusi 1080 itu Berhenti guys Karena Gak kuat gitu Untuk ngerekam yang Besar banget Jadi makanya saya beli ini ya Dan ini juga emang Buat saya yang nge-plok sih Banyak juga yang Bukan nge-plok sih ya Buat video gini Banyak juga sih yang komen Bahwasannya Saya biasanya Nge-buat video itu Pake iPhone 5s Katanya Gambarnya jelek banget Jadi Kita bakalan tes Pake kamera Disini Kita langsung tes ya Disini saya memakai Memory lama ya Bisa liat ya Perbedaannya Disini saya memakai Memory yang lama Saya masukin Disini saya Memakai EOS 600D Coba kita buka Eh Kita hidupin Kita buat mode video Disini Paling pojok Dia mode video Oke Oke sorry guys Tadi memory yang tadi tuh Gak tau kenapa Rusak ya Gak kuat disini Jadi ini sama aja sih Disini saya menggunakan adapter Tapi ini memang kecepatannya Yang pelan juga Lihat disini Coba liat ya Disini yang pelan juga Ini Walaupun Sandus Ultra Ini memang bukan untuk kamera ya Oke Jadi kita coba langsung masukin Oke Kita hidupin Menu Lagi ngerekam Abis liat guys Dia otomatis Tidak Lagi ngerekam Abis liat guys Dia otomatis Stop Karena memorinya Nggak kuat ya Jadi Buat kalian Yang ingin memaksakan Buat video Ya mendadak ya Karena gak punya memori lain Bisa aja sih Pake memori ini Hanya saja Resolusinya Diturunin guys Jadi resolusinya tuh Diturunin jadi Yang sebelahnya nih ya Yang paling kecil 640 30 fps ya Jadi disini Bisa liat ya Kalau selesai video Pake yang Resolusi ini Itu aman banget Disini Maha banget Kalau layar Kamera saya Itu piknet Liat deh Aman ya Jadi Itulah Tapi kelemahnya Resolusinya Jadi kecil Disini kita langsung Coba Ganti aja Pake memori Yang baru ini Yang baru saya beli Ini kita langsung Coba aja Taruh B aja guys Ini garansi ya guys Ini saya beli Di official store Ini ya Sundisk Ini ada gambar kamera Juga Kita langsung Buka aja Oke Ada kayak macam Casingnya gitu Buat yang nanya Ini nih Saya belinya Berapa Saya belinya Sekitar 130 Atau 140 ribuan Yang 32 GB Mungkin Kalau kalian Dilih offline Agak lebih mahal Sedikit Tapi yang pasti Mesti di bawah 150 Harusnya Buka Oke Ini saya simpen Oke disini Saya masukin Jadi kita hidupin lagi guys Dan kita buat resolusinya Yang 1080 ya Harusnya bisa ya Oke Kita buat Oke Jadi kita tes video Kita record Disini belum ada record Dia merah Ada record Oke Itu dia ada gambar merah Bagi record Lihat Sini Lihat Ini ya guys Dia gak Dia gak ke stop sendiri Karena memang SD cardnya itu support Kita stop Oke Bisa kita lihat Hasilnya Sebelumnya Kita lihat ya guys Hasilnya itu Bening banget Ya karena ini SD cardnya itu support Ya Oke lah Jadi cukup Sampai disini dulu Untuk videonya Dan Buat kalian yang Buat konten Juga Di Youtube Ya Jadi kalau kalian punya Kamera Dan ingin buat video Yang agak lebih bagus Ya Siapin juga Si budget Di bawah 200 ribu Atau di bawah 150 ribu Untuk ini Dan sebenarnya 16 GB juga Sebenarnya Sudah cukup Karena setiap kita Edit video kan Videonya yang Di memory ini kan Bakalan kita hapus ya Karena nanti Bakalan kita simpan Di komputer Disini kita hapus Ya oke lah Jadi cukup sampai disini dulu Jangan lupa Bantu like dan subscribe Apabila Ada yang kurang Bisa komen aja ya guys Oke Goodbye Dadah Dadah Terima kasih.